PEMBICARA 1 Oke, terima kasih Selamat datang Bu Nadia Terima kasih mau berkunjung Terima kasih juga atas undangannya Pak Arief Saya tahu Bapak sangat sibuk Saya terkesan dengan biografi Bapak Pernah menjabat di berbagai departemen dan divisi Punya sertifikasi kepala teknik tambang Juga berpengalaman 15 tahun lebih di bidang pertambangan Bapak benar-benar ahli di bisnis ini Terima kasih Bu Saya memang mencintai pekerjaan saya Luar biasa Adaro telah beroperasi hampir 20 tahun Apakah Bapak bangga telah membuat sesuatu yang dibanggakan Indonesia? Pasti Sebagai salah satu produsen batu bara terbesar di Indonesia Dengan jumlah karyawan sekitar 15 ribu orang Kami sangat bangga bisa berpartisipasi membangun negara Melalui PT Adaro Indonesia Bisa dikatakan Adaro tumbuh bersama Indonesia Berapa jumlah produksinya sekarang? Tahun lalu lebih dari 40 juta ton Oke Lalu mengapa Adaro dulu memilih Kalimantan Selatan Pak? Mengapa di daerah Tanjung? Eh begini Sejak awal 80an Adaro sudah tertarik dengan Tanjung Dari eksplorasi dan survei Kami menemukan indikasi ada cadangan batu bara yang besar di daerah ini Kemudian kami menandatangani kontrak karya dengan pemerintah Untuk pengembangan batu bara Waktu itu kami yakin Batu bara akan menjadi sumber energi yang penting bagi Indonesia Sekarang keyakinan kami itu terbukti Oke Kembali ke soal penambangan Pak Pasti investasinya sangat besar Betul sekali Bu Nadia Selain membutuhkan banyak alat berat Karyawan dan infrastruktur pendukung logistik Kami juga melakukan penelitian geologi dan engineering yang akurat Ahli geologi dan ahli tambang kami melakukan pengeboran Untuk membuktikan adanya cadangan batu bara Setelah memastikan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat terkendali baik Barulah kami melakukan proses penambangan Menarik sekali Pak Arief Oh ya Bagaimana proses selanjutnya? Yang pertama menyiapkan lahan Batu bara itu letaknya di bawah permukaan tanah Sehingga lapisan tanah paling atas harus dipindahkan dan disimpan Karena akan dipakai lagi untuk restorasi lahan Tambang kami beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu Batu bara ditambang dan diangkut oleh damtrak yang besar ke permukaan Setelah itu diangkut oleh truk Melewati jalan penghubung yang dibuat secara khusus menuju pelabuhan batu bara Kelanis di sungai Barito Sesampainya di Kelanis, batu bara langsung di crushing agar ukurannya sesuai dengan kebutuhan pasar Setelah dimasukkan ke Tongkang, batu bara dikirim melalui sungai Barito menuju perairan lepas di Banjarmasin untuk kemudian ke pelanggan Batu bara kami itu unik, mungkin paling bersih sedunia Karenanya kami bisa diterima di pasar global dan bisa jadi pemasok terbesar di pasar domestik Perlu dipahami, operasional tambang kami di Kalimantan adalah untuk kepentingan negara dan masyarakat Kami hanya menggunakan lahan tersebut untuk sementara waktu Setelah penambangan selesai, lahan bekas tambang akan kami rehabilitasi Dan kami harap dapat menarik investasi komersial Terutama di sektor perkebunan atau pariwisata Yang diharapkan dapat memberikan penghidupan cukup dan berkesinambungan bagi masyarakat setempat Kami sudah mencari mitra usaha untuk berinvestasi di berbagai sektor Dan menurut perhitungan kami, nilai investasi tersebut secara ekonomis cukup menjanjikan Seperti olahraga air, golf, pariwisata, juga pengembangan bandara dan perhotelan Tapi bukankah sistem penambangan terbuka bisa berdampak cukup signifikan terhadap lingkungan? Apa yang dilakukan Adaro untuk melindungi dan merehabilitasi daerah tambangnya, Pak? Pertanyaan bagus, Bu Ini salah satu yang paling kami banggakan Karena seluruh dampak sudah kami perhitungkan dengan baik Kami menerapkan sistem tambang terbuka dengan metode gali timbun atau backfilling Sisa lubang bekas tambang yang tidak bisa ditimbun lagi Akan dimanfaatkan jadi sumber air minum dan irigasi Lahan sekelilingnya kami rehabilitasi dengan tanaman hutan sekunder Infrastruktur seperti jalan, listrik, irigasi dan proyek pengembangan masyarakat lainnya Juga akan kami sediakan Masyarakat sekitar yang akan menikmatinya secara optimal Sedangkan bagi karyawan yang masih ingin menetap Kami akan berikan pelatihan dan keahlian lain untuk memanfaatkan potensi pengembangan ini Bagus sekali, Pak Lalu bagaimana dengan jadwal penerapan semua rencana tersebut? Proses ini sudah dilakukan sejak kegiatan tambang kami dimulai Sekarang kami sudah memiliki perkebunan kelapa sawit dan hutan sekunder di atas area rehabilitasi Kami juga memiliki program peternakan sapi dan perikanan Berkat itu semua, kami berhasil memenangkan penghargaan proper peringkat hijau Dari Kementerian Lingkungan Hidup selama beberapa tahun Sangat impresif Bila disingkat, apa kesimpulan dari keseluruhan proyek ini, Pak? Berkesinambungan atau sustainability Bukan cuma secara ekonomi, tapi juga secara lingkungan hidup Dipersembahkan untuk masyarakat, untuk Indonesia yang kita cintai ini Terima kasih telah menonton!